hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Punggisa Sandu pada kesempatan kali ini saya akan menerbangkan lagi si trainer mini aklistik ya Wispan 90 cm pada kesempatan kali ini saya akan mencoba ini trusnya kan udah tak ganjil ring tak tambahin satu-satu jadi ada dua ring di sebelah kiri semua jadi dinamanya ini condong ke kanan jadi mau saya coba hover apakah sedikit mengurangi tingkat momen bantingnya jadi kita cek hasilnya bagaimana pokoknya terus simak videonya sampai selesai untuk kalian yang baru mampir silahkan untuk di like dulu komen share dan di subscribe terima kasih sekarang kita lanjut dulu ya oke sekarang kita pasang baterainya dulu saya menggunakan lipo tiga sel 2200 kita kenaikan baterai ke ISC nah ini udah selesai kalibrasinya kita tutup oke sebelum terbang wajib kita cek apa namanya itu kontrol surface kiri kalau yang kanan itu turun yang kiri naik dan kebalikannya terus elevator naik turun radar kiri kanan terus power udah bener sekarang siap kita tes mari kita tes di landasan sini oke 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 ini panas banget Pak pakai dulu kuduknya ini genera panas ya guys ini arah anginnya kemana ya ini oh jadi terbangnya ke arah sana berarti taxingnya dari sana udah siap kameramen biar beset ready take off tadi agak sedikit crosswind tapi aman lagi kehidupan abudan aduk ya Terima kasih. Sudah enak banget ini pesawatnya. Kita coba pesawatnya buat hover terbang berdiri. Nanti cari posisi arah anginnya ini belum pas ya. Oke, jadi masih kenda. Oh, iya, iya, iya. Jadi anginnya agak crosswind ini. Mungkin menghadap ke sini. Oke, belum mau. Kita coba lagi. Oke, mantap. Dia udah mau hover ya. Kelihatan ya di kamera ini udah. Mau terbang hover. Ini kan di remote Taranis itu Endpoint servo cuma maksimal 100%. Jadi menurut saya ini kurang galak. Jadi ketika saya hover mau ngelawan menangkis gerakannya itu beda sama remote i6. Kalau flash key itu bisa sampai 120%. Jadi pesawatnya itu lebih agresif. Kalau saya itu suka pesawat itu agresif. Karena mudah saya kendalikan daripada yang kurang kesit ya. Mari kita coba lagi. Kita cari posisi. Oke. Oh, ini kan sebenarnya trase dari propeller udah aman. Jadi yang kurang cuman kontrol survei saya itu kurang kesit ya. Kurang galak ini. Walaupun sebenarnya udah galak. Nah, ini sebenarnya udah lumayan tapi menurutku masih kurang. Coba kita salto. Oh, udah enak ini. Cuman di bagian elevator radar masih kurang agresif. Oh, udah enak ini. selamat menikmati 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 selamat menikmati